Intro Oke, Assalamualaikum teman-teman semua Kembali guys terbuka Kita lanjutkan tutorial java ya Langsung aja kita buat new project Dan kita next gitu ya Terus kita bikin create project from template Nah dari sini kita akan tambahkan Ini tutorial nomor 11 ya Ini adalah kita akan konversi ya Tipe data Oke Kita finish Nah nanti dia akan muncul seperti ini Ini saya fullscreen-kan saja Nah kita langsung aja buat programnya disini ya Oke, jadi kita akan lakukan disini ya teman-teman semua Ini adalah program untuk konversi ya Konversi data dari satu tipe data ke tipe data yang lain gitu ya Oke, jadi ada beberapa topik nih disini Ada memperluas rentang nilai Memperkecil rentang nilai dan casting ya Oke, yang pertama nih Kita punya misalkan gini teman-teman semua Kita punya integer ya Integer nilai int gitu Ya ini adalah 4 Berapa? 4.50 misalkan ya Besar Nah, ingat Kalau integer itu adalah dia 32 bit Ya, jadi ini adalah 32 bit Oke Oke, pakai gitu Ini adalah 32 bit Ya, nah lalu Kalau misalkan kita keluarkan gitu ya System out.println ini adalah nilai integernya Ya, ini adalah nilai integer Integer gitu Disini kita tambahin aja Ini adalah nilai int ya Gitu Oke Nah, disini Kalau misalkan ya Pertama adalah gini teman-teman semua Jadi kita nih ya Dari integer Misalkan pertama adalah Memperluas ya Memperluas rentang Ke tipe data yang lebih besar ya Rentang ke tipe data yang lebih besar gitu Misalkan apa? Yang lebih besar dari integer adalah long ya Misalkan long gitu Long nilai long sama dengan nilai int Gitu ya Oke Nah, ini teman-teman semua itu Akan berjalan otomatis ya Jadi kita kalau merubah data menjadi lebih besar Ke tipe yang lebih besar Itu akan otomatis Misalkan adalah gini Ya, ini coba kita run Nah, dia akan nge-build Kita tunggu Nah, lihat Hasilnya akan tetap sama ya Karena kan long itu 64 bit Oke, dan integer itu 32 bit Jadi kalau misalkan pindah Dari bit dari yang lebih kecil ke lebih besar Dia tidak akan bermasalah ya Karena kan integer maksimumnya sekitar sekian Long lebih besar lagi Jadi gak masalah Kalau kita langsung konversi Ke rentang yang lebih besar ya Atau tipe data yang lebih besar Nah, akan masalah nih Kalau misalkan kita memperkecil ya Rentang ke tipe data ya Yang lebih kecil Nah, contohnya apa? Misalkan yang paling kecil aja ya Kita pakai byte gitu Ya, ini kita nilai byte gitu kan ya Misalkan kita masukin nilai int gitu Yang terjadi adalah lihat Dia akan error nih teman-teman semua ya Akan error Nah, kita harus ngeganti nilai ini Dikonversi ke byte dulu Baru bisa kita pindahin Nah, gimana cara konversinya? Itu adalah dengan namanya casting operator ya Jadi di sini kita kasih tanda kurung gitu Tambahin tipe datanya Kayak gini ya Jadi tambahkan tipe data di depan nilai Yang mau kita casting Ya, lihat ini gak akan error Nah, tapi akan masalah nih Coba kita keluarin aja ya Kita south ini adalah nilai byte gitu ya Nah, masalahnya adalah Nanti nilainya akan aneh Oke, nilai byte ya Kita coba run Nah, kita lihat hasilnya Lihat, hasilnya adalah minus 62 Hmm, kenapa minus 62? Coba kita cek Nah, jadi kalau misalkan ya Ini saya akan tambahin di bawahnya Kita akan cek ya Jadi, sebenarnya System.out ya Kita coba south gitu Nah, di sini kita coba nilai maksimum dari byte Ya, itu kan sama dengan gini ya Masih inget gak? Byte.maxvalue ya Kayak gitu Nah, coba kalau kita lihat Kita coba run Si nilai byte.maxvalue nya Adalah 127 Teman-teman semua Sedangkan nilai integer nya adalah 450 Jadi, kebayangnya Dia Akan Muter Gitu Bahkan muter mungkin dua kali ini Ya Muter Ke nilai Minimum Jadi, kalau misalkan kita Tambahin gitu Ya, ini jadi min Gitu Ini nilai min value gitu ya Ini adalah min Nah, dia akan muter Gitu teman-teman semua Jadi, dia akan balik ke nilai minus Gitu ya Lihat 127 Dia balik ke nilai minus Nah, ini akan Bermasalah Gitu ya Nah, lebih masalah lagi Ini kan 450 ya Kalau ini Saya ganti jadi 25 5 ya Coba Kalau ini 255 Integernya Kalau saya run Lihat nilai si byte Akan minus 1 ya Lihat Apalagi kalau ini nilainya 256 Akan jadi 0 Teman-teman semua Lihat Coba kita running Lihat ya Jadi 0 Wadaw Jauh banget ya Dari 256 Jadi 0 Nah Bahaya Jadi Ingat Memperkecil rentang Ketipe data yang lebih kecil Itu akan Menghilangkan Nilai aslinya Gitu ya Teman-teman semua Tapi ini adalah tekniknya sih Kalau misalkan nilai integernya masih direntang byte Itu nggak akan masalah Misalkan adalah 14 gitu ya Kalau 14 Kita pindahin ke byte Itu nggak masalah Karena Si byte Masih ada di nilai Maksimum-minimumnya Gitu Oke ya Jadi kebayang ya Kalau misalkan kita Merubah Tipe data Tapi nilainya Diluar dari tipe data target Misalkan si byte ini Nilainya akan ngaco Gitu ya Akan ngaco Oke Jadi kita udah tau nih Mantep banget ya Aduh ini ide dari mana Saya bikin kayak gini ya Oke Keren ya Keren ya Nah Sekarang udah tau nih Memperluas rentang Memperkelci rentang ya Jadi pokoknya urutannya kan Byte Short Integer Sama long ya Jadi kalau byte ke short Itu akan otomatis Short ke in akan otomatis In ke long akan otomatis ya Oke Ini topik yang paling penting Ya Oke Penting semuanya ya teman-teman Penting ingat penting Nah sekarang kita gini Gini ada yang namanya adalah Casting pembagian ya Nah ini Rata-rata Banyak yang Suka Kelewat sama Pembagian ini ya Rata-rata loh Jadi ini soalnya agak lebih Tricky dari sebelumnya ya Karena Ya Misalkan gini Integer A adalah 10 Integer B adalah 4 ya Terus misalkan kita mau pembagian kan ya Misalkan pembagian aja lah Integer C Sama dengan A dibagi dengan B Gitu kan ya Gampang banget ya Nah disini Kalau misalkan kita lihat Ya langsung aja keluarin C nya gitu ya Kalau 10 dibagi 4 Saat kita masukin dia ke integer Maka nilainya adalah 2 Oke Jadi lihat situ ya Nilainya adalah 2 Bentar Ini kita pakai print F aja Kita keluarin gitu ya Oke Kita ini persen D Terus ini kita bagi dengan persen D Itu sama dengan persen D ya Enter Kita tambahin Disininya adalah A B C Gitu ya Nah ini Oke Disini akan jadi masalah ya Saat nilai 10 dibagi dengan 4 Adalah 2 Karena hasilnya harusnya Sekitar 2,5 ya Harusnya 2,5 kan Nah disini Kita bisa sih Lakukan float Kayak gitu Ya Kita coba run Tapi Lihat hasilnya Ya Oke Sorry Ini harusnya F Kita save ya Itu F untuk float ya Kalau D untuk desimal Oke ini harus ganti float Biar cocok dengan si C Lihat hasilnya 2, sekian sih Cuma jadi 2.0000 Gini Nah tetap aja salah kan Walaupun hasilnya ada komanya Komanya, koma 0 Nah caranya gimana nih Nah untuk melakukan casting Pembagian secara Otomatis Kita bisa lakukan Salah satu aja Kita ganti jadi float juga Ya Nah Kayak gini Coba kita save Ininya kita ganti jadi F ya Karena si A kan jadi float nih Kita coba run Nah lihat hasilnya Jadi 2,5 Ya Otomatis dilakukan oleh si Java Karena Float dibagi int Ya Integer Float dibagi integer Akan menjadi float Gitu Lihat hasilnya Jadi float 2,5 ya Keren banget ya Jadi ingat Salah satu aja Jadi float Maka akan Jadi float hasilnya Coba kita ganti B nya Jadi float Kayak gitu Ini kita jadi F Ini jadi D ya Kita save Kita keluarin Hasilnya Maka lihat Hasilnya jadi float juga ya Jadi pokoknya Salah satu aja jadi float Integer bagi float Akan jadi float Hasilnya ya Oke bang Byte gimana bang Oke Biasa ya Pertanyaan nanti Suka muncul Bang kalau bagi float Sama byte gimana Cobain aja bro Ya Gak usah ditanya Cobain aja Oke Lihat ya 2,5 Oke Sedap ya Keren banget Nah Selanjutnya Gimana Kalau misalkan Kita gak mau pakai float nih Di B Pengennya tetap Integer tetap Gitu Nah bisa teman-teman semua Tenang ya Tenang I'm gonna cover this ya Nah kalau misalkan Itu udah ABC udah ya Kita jadi X ya Z aja ya Integer X Misalkan 10 Sama ya Sama integer Y nya adalah 4 Gitu Nah misalkan kita pengen Tetap integer gitu Gak mau dirubah jadi float Misalkan ya Nah Si Z Ini pengen tetap Tetap X bagi Y Tapi X bagi Y nya Pengen tetap integer Gak mau dirubah Misalkan ya Dan itu lebih aman sebenarnya Karena datanya Gak usah gitu Rubah-rubah gitu Yang di atasnya ya Kita tambahin itu dulu %D Dibagi dengan %D Akan sama dengan %D Enter Jangan lupa Kita tambahin disininya X Y Z Gitu ya Oke Tapi gimana nih caranya ya Nah kalau ini kita run kan Seperti yang tadi ya Hasilnya akan ada koma Tapi bukan 2,5 Lupa ya F Oke Kita run Nah hasilnya Sama kayak tadi Tapi bukan 2,5 Tapi 2,0000 Gitu Nah caranya gimana nih Caranya Kita lakukan Sama dengan yang Ini teman-teman semua Disini Kita tambahin Float di depannya Gampang banget Gitu Oke Ya Tambahin float aja Hasilnya Akan dikonversi Menjadi float Lihat ya Oke Jadi artinya apa Artinya adalah Yang awalnya Ini dijadiin float Si X nya Ya Di casting kayak gini nih Di casting jadi float Oke Lalu dibagi dengan integer Gitu ya Logikanya Seperti itu Teman-teman semua Jadi gini ya Oke Ngerti ya Jadi itu adalah konversi Teman-teman semua Jadi jangan pusing Sama Pengkonversian ini Ya Ingat Ini harus diperhatikan Saat kalian Rubah tipe data Dari tipe data 1 Ketipe data Yang lain ya Ini untuk numbers Oke ya Teman-teman semua Untuk karakter Sama untuk bolean Itu nanti beda lagi Topiknya ya Jadi ini khusus untuk numbers aja ya Konversi dari situ Titik ke titik yang Lain Oke teman-teman semua Kalau ada pertanyaan Masih pusing Aduh bang Pusing bang Oke silahkan Komen di bawah Ya Kalau sakit gigi Pusing Jangan komen di bawah ya Kalian beli obat Sakit gigi Oke Oke teman-teman semua Sampai disini dulu Kebanyakan bacot saya Kebanyakan ngomong Sampai ketemu lagi Di tutorial selanjutnya See you next video then Boy Bye